Bagaimana sih meredireksi di mikrotik menggunakan web proxy? Simak tutorialnya Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di sini Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana meredireksi terus di mikrotik Oke, langsung saja Saya menggunakan virtualbox sama seperti kemarin Saya jalankan dulu mikrotiknya Dan saya jalankan juga Windows XP sebagai kliennya Cara ini cukup mudah Bagi kalian yang belum subscribe Segera subscribe untuk mengetahui video-video berikutnya Oke, sedang berjalan Kita lanjut masuk ke Winbox Kemudian kita klik mekanisnya Panik Kita masuk ke menu IP Web proxy Caranya masih sama seperti yang kemarin Dan hanya saja ada sedikit perbedaan di bagian redireknya Oke, ketika sudah masuk ke IP Web proxy Kemudian klik menu access Kemudian klik tanda plus Kemudian portnya masih sama adalah port 80 Kemudian dst hostnya Disini saya masukin situs adalah Mikrotik.com Actionnya adalah deni Kemudian redirektu Nah, disinilah bedanya Antara video yang kemarin Dengan yang saat ini Video yang kemarin adalah Hanya memblok Saja Dengan catatan tidak memasukkan situs redirektnya ini Namun Saat ini kita akan Memasukkan situs yang Dituju atau situs yang lain Disini saya sebagai contoh adalah situs Youtube Youtube.com Jadi ketika kita membuka Jadi ketika kita membuka Mikrotik.com Maka secara otomatis Situs ini akan Beralih atau Meredirekt ke situs Youtube.com Oke, kalau sudah kita apply Oke Kemudian kita coba tes Saya buka Mozilla Firefox Kemudian Jika sudah kita coba tes dengan Memasukkan tadi www.microtik.com Nah, ini Adalah situs Yang tadi Yang awal Apakah berhasil Meredirekt ke halaman Youtube Kita tes Oke Ketika saya menggunakan Atau Memasukkan alamat Mikrotik.com Maka secara Langsung Situs Mikrotik.com Akan Meredirekt ke halaman Youtube Jadi Fungsi Jadi Ini adalah hasilnya Yang dimana Ketika saya Masuk sekali lagi Saya tes Sekarang Katamik Mikrotik.com Maka Hasil dari ini Hasil dari ini Adalah Youtube Kita enter Kita enter Saya pilih Ya Dia langsung Dia langsung Mengarah ke halaman Youtube Oke Sekian dari Video kali ini Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk Mengetahui Video-video Tutorial saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi Dengan saya Kali ini Saya akan membahas Mengenai Namanya Meredirekt situs Ke situs lain Di virtual Selamat menikmati